Tapi kalau yang masih bagus-bagus itu enggak kena ya? Enggak, enggak kena, soalnya kan istilahnya tidak membahayakan Tidak membahayakan Jadi, enggak dirongkosan Malah ini guys, hancur semua Yang sebelah sini Tunggu lihat, sampai sana tuh Tapi yang seberang sana, seberang jalan sana tuh enggak Itu masih berdiri kokoh ya Enggak kena gusuran gitu Enggak, soalnya kan, enggak ada jalan membahayakan Iya, betul Ini harus hati-hati kan nih Takut ada ini, paku Iya, takut ada paku Iya, betul Ini udah rata kesininya nih Ini kalau di kita mah banyak yang ngambilin besinya ya Iya, kalau di kita ya Tuh, di besi-besinya itu Tinggal di bokok Iya, tinggal di bokok Anginnya gede guys Halo, guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan Rizkinya dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan hutangnya Dapat menjelaskan Yang belum mendapatkan jodoh Mudah-mudahan jodohnya didekatkan Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua Amin Nah oke teman-teman Di vlog kali ini saya akan meng-share ya Perangunan di Jeddah itu banyak yang diajurkan sekarang Dan sekarang saya mau melihat suasananya Dan ini saya berada di Rabuah ya Dan saya ditemanin dengan Kang Dery ini Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Nah sahabat Kali ini kita berada di Rabuah Iya Tentunya di Jeddah ya Tempat pokok Iya Kali ini saya sama Kang Abdurrahman Akam Mau melihat kondisi seperti apa sih rumah yang dirobohkan itu Iya Di Jeddah ya kan Iya Soalnya kan sekarang lebih banyak diperbincangkan sama warga Iya Yuk Kang Abdurrahman Akam kita lihat kedepannya seperti apa Oke Oke sekarang kita lihat ya Ini Ini perumahan yang digusur oleh pemerintahan Arab Saudi Karena di Jeddah itu banyak ya Komplek-komplek yang digusur Nah ini saya sama Kang Dery Nah Ini Kang kenapa sebenarnya perumahan di Arab Saudi Ataupun khususnya di Jeddah banyak yang dibongkar itu Jadi sebetulnya gini Kan disini itu istilahnya Karena kan lah Rumahnya itu gak mau sedikit kumuh ya Jadi kalau sekiranya ada yang membahayakan itu Pemerintah langsung bertindak Daripada membahayakan warganya Lebih baik dirobohkan itu rumahnya Jadi penjelasannya Maaf-maaf kalau saya ada salah kata ya Yang setau saya seperti itu dikelakannya Jadi makanya rumahnya dirobohkan mau diperbaharui dari segi bangunannya Karena membangun rumah disini itu kan beda Seorang sama apa ketahanan Tahan patahnya itu ya Tidak sama seperti itu Makanya kayak gitu dirobohkan Mungkin dibatas bikin bangunan itu Dibatas misalkan 50 tahun harus sudah dirobohkan Tergantung istilahnya kondisi bangunannya seperti apa Kalau sekiranya ada retak Terus apa namanya Kalau sekedar cet bisa direnovasi ya Tapi kalau sudah retak Batanya sudah sekiranya membahayakan Nah sekarang kita lihat ya teman-teman Kita lihat situasinya Ini sudah dirobohkan semuanya Ini sebagian puing-puingnya sudah diangkut Ini luas banget ya Ini kalau dilihat pakai drone Mantap ya Kalau pakai drone mantap Tapi kan kalau di Saudi Tidak boleh Tidak boleh Banyak menjaga putih Sudah seperti ini teman-teman Ini luas banget sampai sana Nanti kita keliling Ke sana balik lagi Kita langsung ke ujung sana ya Ini rumah bukan 1-2 Iya bukan 1-2 Ini daerahnya di Rabuah ya Belum lagi yang ada di Albalad itu ya Apa Di Kilo 3 Iya Kilo 3 Terus Yang pasar itu Bab Sarip ya Bab Mekah itu ya Iya benar Iya banyak banget teman-teman Dan yang harus kalian ketahui Khususnya untuk yang di Indonesia Sekarang di Arab itu Tumbuh-tumbuhan Udah mulai pada tumbuh hijau Betul Jadi istilahnya Banyak banget yang Apa Tumbuh hijau Penghijauan itu Sekarang banyak Di Saudi itu Bukan lagi seperti dulu Karena yang gersang Sama padang masyir Tapi sekarang ada perubahan Penghijauan juga Seperti anda lihat Di sendiri itu kan Iya Penghijau Itu Banyak tumbuh Dan karanya Sangat dingin sekali ini Iya Ini osia Ini walaupun panas dingin Saya siang-siang kayak gini Pakai jaket Mas hati hati ini lubang apa ini Ini lubang bekas dulu rumah Nah Ini kan kalau rumah di Saudi Itu ya Di bawah nampung air Oh nampung air ya Kajan itu kalau bahasa Arabnya mungkin penampungan air itu ya Iya di penampungan air Inilah Apa namanya Kita buat mandi Buat Cuci piring Semuanya disini kan Jadi disedot ke atas Kayak gitu Makanya Bekas-bekasnya masih ada ini Lubang-lubangnya Jadi kalau kita kesini Harus hati-hati ya Takut Di blos Lubangnya Masih kelihatan tembok-temboknya ya Tuh Tapi kalau yang masih bagus-bagus itu Tidak kena ya Tidak kena Soalnya kan Istilahnya tidak membahayakan Tidak membahayakan Jadi Tidak direbosan Kalau ini guys Hancur semua Yang sebelah sini Terlalu lihat Sampai sana Tapi yang sebelah sana Seberang jalan sana Tunggak Itu masih berdiri kokoh ya Tidak kena gusuran Tidak Soalnya kan Tidak ada Istilah membahayakan Iya betul Gue ini sangat Buat sekali Kita lihat nih Sini Tembok-temboknya nih Ini harus hati-hati kan Takut ada ini Paku Iya takut ada paku Iya betul Ini Udah rata kesininya nih Ini kalau di kita mah Banyak yang ngambilin besinya ya Iya kalau di kita itu Tuh ini besi-besinya itu Tapi kalau disini Tinggal dibobok Iya tinggal dibobok Anginnya gede guys Tuh lihat Ini tinggal temboknya Belum dilatakan Ini pohon apa sih ini ya Saya juga kurang tahu Ini pohon yang berbuang Tapi gak tahu Iya buahnya ini Iya ini buahnya ini Gak tahu Ini buah wali gak tahu Buah apa Ada ininya tuh Ada getahnya Oh rupanya kayak gitu Dia dalamnya Ada getahnya Teman-teman Pohon kayak gini aja Bisa berbuang Iya Sahabat Di Saudi Tahu ini pohon apa ini Iya Yuk kita lihat yang lainnya Semoga banyak pembelajaran Setelah Yang menonton video ini Dan semoga Yang menonton video ini Rezekinya dilancarkan Amin amin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Disehatkan selalu ya Iya betul Dan ini dampak busuran ini Kang ya Banyak sekali orang yang terlantar ya Iya Yang kehilangan tempat tinggal Benar Itu kalau itu juga Pasti ya Apa namanya Kehilangan tempat tinggal Tapi untuk sementara Iya Betul Makanya Banyak sekarang Yang cari kontratan Di Arab Saudi Tuh lihat sahabat Kita rasanya Apa Serasa di Indonesia Karena apa Kalau Dulu kan gak ada Seperti gini Iya betul Sekarang kayak di gunung Padahal kan Ini juga di gunung Ini daerahnya Di perkotaan Perkotaan ya Iya betul Tapi banyak tumbuhan Kayak gini Ini seperti rumput di Indonesia aja nih Coba kita lihat nih Itu gak disirap Betul Tuh rumputnya guys Ini seperti di Indonesia tuh Yang suka dimakanin sama kambing gitu Pokoknya ini jalur sini habis semua Diancurin tuh Itu ke arah sana juga sama Diancurin tuh Jauh banget Pokoknya jalur ini mah habis ya Sampai sana tuh habis semua Udah hancur pokoknya Bisa teman-teman lihat ya Jadi disini sekarang banyak Orang yang kehilangan tempat tinggal ya teman-teman Ayo Oke sekarang kita lihat kesini nih Beres 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 Ayo Ayo Bukannya nutup Tengah jalan Ayo jalan Bisa teman-teman lihat ya Ini semua habis Hancur semua Bukannya ini Padahal ini temboknya masih kuat-kuat ya Iya padahal temboknya kuat-kuat Cuman kan kalau disini Bikin rumah itu rata-rata Nggak satu lantai ya Iya betul Minimal itu tiga lantai Tiga lantai itu Jadi itu yang dikhawatirkan Nah contohnya Kelihatannya kuat Tapi kan dalamnya tuh Iya kropos Tuh udah Kelihatan Memang disini Nggak ada gempa ya Nggak seperti di Indonesia Tapi Mungkin untuk waspada aja gitu ya Tuh Lihat Banyak habis ini tuh Nggak kusuran semua Mungkin nanti ini Dibangun lagi yang baru mungkin ya Coba kerajaan itu Bangun lagi Sama itu Pemerintah yang baru Dan yang lebih layak ya 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 udah teman-teman Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian ya Terima kasih buat teman-teman Yang selalu setia Menonton video-video saya Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan kalian sehat Selalu dimudahkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan Allah Amin Jangan lupa mampir ke channelnya Kalau mau ngopi Mampir ayo ke channel saya Di Nugi Marghera Iya Masa Allah Keberkahan selalu menyertai Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share ya Terima kasih.